Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak, hari ini pertemuan pertama kita belajar IPA ya Perkenalkan dulu, nama ibu adalah Busyadli Ibu mengajar di SD01 dari tahun 2011 Ibu tahun ini mendapatkan tugas mengajar IPA dan PKLH Semoga setelah belajar IPA dengan ibu Kalian menyukai pelajaran IPA Karena IPA itu sangat menyenangkan Nah, walaupun kita belajar secara online Harus tetap semangat ya anak-anak Mencari ilmu untuk mencapai ciket-cita Pertemuan pertama, kita akan belajar tentang Perkembang biakan makhluk hidup Apa sih ibu perkembang biakan itu? Perkembang biakan adalah proses menghasilkan individu baru Atau keturunan yang dilakukan oleh makhluk hidup Tujuannya agar populasinya tetap terjaga Tetap lestari Tidak punah ya anak-anak Jadi dari virus, bakteri, tumbuhan, hewan, manusia Dia akan berkembang biakan Dia akan bereproduksi bertambah banyak terus Nah, sekarang pembagian jenis perkembang biakan makhluk hidup Hewan dan tumbuhan itu melakukan Ada dua jenis perkembang biakan Yang pertama, perkembang biakan generatif Atau secara kawin Nah, kawin maksudnya ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Ada pertemuan sel sperma dan sel telur Jadi dia butuh induk jantan dan induk betina Nah, hasil keturunannya merupakan gabungan dari sifat kedua induknya Contohnya manusia Kalian itu hasil dari penggabungan sifat ayah dan ibu Perhatikan Rambut kalian mirip siapa? Hidung kalian mirip siapa? Nah, itu adalah contoh hasil dari perkembang biakan generatif Jadi gabungan Yang kedua adalah perkembang biakan vegetatif Secara tidak kawin Berarti tidak perlu sel sperma dan telur Tidak perlu induk jantan dan betina Satu induk saja sudah bisa menghasilkan keturunan Contoh disini ibu ambil adalah bawang Nih, bawang ini tidak ada Bawang jantan betina Dia tidak punya putih, tidak punya benang sari Tapi bisa menghasilkan bawang-bawang baru Secara umbilakis Seperti ini namanya perkembang biakan vegetatif Sifatnya sama persis dengan induknya Karena tidak ada penggabungan antara sel sperma dan sel telur Skema perkembang biakan tumbuhan Tadi ibu jelaskan ada generatif, ada vegetatif ya Hewan juga nanti juga sama Ada generatif, ada vegetatif Nah, untuk yang vegetatif akan kita bahas di pertemuan minggu depan Hari ini kita bahas yang generatif saja Perkembang biakan generatif Tadi ada jantan dan betina Nah, kalau di tumbuhan Tidak seperti manusia, ada ayah, ada ibu Dia terletak dalam satu bunga Nah, dalam satu bunga ini sudah ada jantannya, ada betinanya Yang mana jantan, bu? Yang jantan itu adalah benang sari Nah, ini benang sari ini nanti menghasilkan sel sperma Nah, putihnya ini di dalam sini ada bakal biji yang menghasilkan sel Kemudian, ini adalah bagian-bagian bunga lengkap ya Dia ada dasar bunganya Ada bakal bijinya Ada kelopaknya Ada makotanya Ada benang sarinya Ada putihnya Ini adalah bagian-bagian bunga Perkembang biakan generatif tumbuhan Itu terjadi melalui dua tahapan Yang pertama, penyerbukan Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi Bertemunya sel sperma dan sel telur Nanti hasil penggabungannya adalah zigot anana Zigot nanti yang akan berkembang menjadi biji Yang apabila kita tanam akan menjadi tumbuhan baru Ini yang lebih jelas, lihat gambar ini ya Perhatikan Di sini, kita ambil alat kelaminnya saja ya Ini betinanya, ini jantannya Nah, setelah benang sari itu matang Dia akan pecah nanak Mengeluarkan serbuk sari Nah, serbuk sari ini akan menempel di kepala putih Inilah terjadi peristiwa penyerbukan Kemudian, benang sari atau serbuk sari tadi Akan masuk ke dalam Dia akan mencari sel telur Nah, dia akan masuk ke ruangan bakal bijinya Nah, di sinilah terjadinya Fertilisasi atau pembuahan Yaitu bergabungnya sel telur dan sel sperma Nah, hasilnya kita sebut dengan zigot Zigot nanti akan berkembang menjadi lembaga Atau calon tumbuhan baru Yang apabila tumbuhan ini, bijinya ini sudah matang Buahnya matang, akan jatuh ke tanah Dia akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru Misalnya, pohon mangga kalian Ini tahun ini berbuah 50 mangga Berarti nanti kalau kita tanam Semua akan menjadi 50 tumbuhan mangga yang baru Kalau jadi semua ya Nah, ini adalah cara perkembang biakan generatif Secara kawin Syaratnya ada jantan, ada betina Ada putih, ada benang sari Perkembang biakannya melalui biji Sekarang kita bahas macam-macam penyerbukan Berdasarkan asal serbuk sarinya Nih, sendiri Dari benang sari menyerbuki putih satu bunga sendiri Yang tetangga, ini pohonnya satu tapi bunganya dua Benang sari ini menyerbuki bunga lain tapi masih satu pohon Kalau silang, dia pohonnya dua anak-anak Jadi pohon satu menyerbuki bunga pohon lain tapi sejenis ya Nih, warnanya sama-sama merah Berarti bunganya sama-sama berjenis merah Kalau yang bastar sudah sama, pohonnya dua Jenisnya berbeda Ini bunga sepatu merah membuahi, menyerbuki bunga sepatu ungu Nah, jadi beda varietas, beda jenis Ini namanya bastar Kalau yang sama, namanya silang Ini pohonnya dua ya anak-anak Ini pohonnya satu Ini bunganya yang satu Kemudian penyerbukan tadi Dilakukan dengan bantuan perantara Ada, ini ambil contoh empat ya Jadi sepenang sari tadi bisa nempel kepala putih dengan bantuan angin Contohnya ada rumput, jagung, padi itu dibantu oleh angin Kemudian dibantu oleh hewan Bisa kupu-kupu, bisa lebah Ini biasanya bunganya menghasilkan nektar atau mandu ya anak-anak Jadi lengket Kemudian ada juga yang dibantu oleh air Contohnya teratai Kemudian ada juga yang dibantu oleh manusia Yaitu contohnya adalah vanili Jadi, ini adalah semua perantara atau yang membantu peristiwa terjadinya penyerbukan pada tumbuhan Selain kita baca hari ini, maka anak-anak akan bisa menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif Nah, tadi saya sudah tahu caranya ya Dia punya biji, dia punya bunga Jadi semua tumbuhan yang punya biji, punya bunga berarti dia berkembang biak secara generatif Ini ibu kasih contohnya banyak sekali Ada cabai, manggis, rambutan, petai, mawar, bugenfil, anggun Semua yang syaratnya seperti tadi Termasuk kategori generatif Untuk minggu depan, kita akan belajar perkembangan biakan tumbuhan yang vegetatif tadi Yang ada di tabel tadi ya Tugas dan rangkumannya ibu share di grup Anak-anak silakan baca kembali Dan tugasnya diselesaikan ya Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan